Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semisah tradis dimanapun berada Hari ini PT Kereta Api Indonesia Menyelenggarakan Pengah menyelenggarakan acara workshop Mengenai pensiun tuner Penyelenggarakan acara workshop ini Tersenenggara atas inisiasi dari Farikat Pekerja Kereta Api Indonesia Yang kebetulan pada hari ini Disamping saya sudah hadir Bapak Satri Hadi sebagai Ketua Umum Farikat Pekerja Indonesia Yang merupakan inisiator dari Tersenenggaranya acara workshop Penyelenggarakan penyelenggarakan Untuk para karyawan PT Kereta Api Yang sudah memasuki masa penyelenggarakan Untuk menggali informasi lebih lanjut Mengenai acara yang Perselenggarakan ini Kami akan coba memawancari Bapak Satri Hadi sebagai Ketua Umum Farikat Pekerja Karyawan Kereta Api Indonesia Selamat pagi Pak Satri Selamat pagi Assalamualaikum Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Sebagai mana kita ketua Pak ya Bahwa acara workshop Pensiun Pener ini tersenggarat atas Inisiasi Bapak Sebagai Ketua Umum Dari Syarikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia Apa sih Pak yang ada di benak Bapak Sehingga Bapak ingin Menyelenggarakan acara workshop ini Pak? Terima kasih Fayan dari Straubis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami sebagai Ketua Umum Sikap Pekerja Tetapi menyadari ada hal yang belum diselenggarakan oleh perusahaan ini Atau mungkin terhenti penyelenggaraannya Kita melihat dari sisi kejahateraan pekerja Sebenarnya dibandingkan tahun 2009 sebelumnya Itu jauh lebih baik Betul ya Dari sisi kejahateraan pekerja Tapi Ada yang tidak Ada yang tidak siap mereka Yaitu waktu memasuk pensiun Betul Bagaimana mereka memaneks pensiun dia waktu aktifkan Jadi sebenarnya itu yang ingin kita Karena banyak yang saya melihat Setelah pensiun Kawan-kawan saya itu Tidak ada kejahatan Iya Betul Malah ada yang sakit Sakitan Atau mungkin umurnya yang tidak panjang Walaupun soal umur Allah yang menentukan Betul Kan kita harus berusaha Maka itulah kami ingin menyelenggarakan pensiun ini Bagaimana kawan-kawan saya siap menghadapi pensiun Betul ya Ya Pak penelitian juga mengatakan Bahwa ketika Para karyawan itu memasuk kekuasa pensiun Otomatis pola hidupnya itu akan berubah secara drastis Pak Akan ada penurunan Penurunan pola kehidupan Itu yang berimbas terhadap Kesehatan dan secara finansial juga Saya punya tahu Pak Ini merupakan acara yang pertama ya Pak Yang diselenggarakan oleh syarikat pekerja Ya tentunya mungkin ini tidak hanya seremonial saja ya Pak Ada tujuan yang seperti Bapak sampaikan tadi Nah sampai sejauh ini Pak Apakah ada karyawan PT Kerta Api yang sudah memasuki masa pensiun Yang sudah berhasil menata hidupnya kembali Dan menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu Ya Memang ada Pak Ada beberapa orang pencuri kereta api juga yang sukses Dulu waktu penyelenggaraan Rakenas di bulan Februari yang lalu Saya malah bawa mereka ke peserta itu Ke daerah wisata di Bandung Selatan Iya CWD Nah disitu ada seorang pencuri kereta api Yang menurut saya cukup sukses Iya Dia punya kebon Dia punya usaha disitu Nah itu pertama yang pertama kali Memang inspirasi Bapak itu Iya Kemudian Kenapa sih Ini tidak kita gibik lagi Betul Karena yang kemarin kan betul pengurus Nah kalau ini pesertanya Ada yang pengurus Ada juga yang tidak pengurus Jadi Saya berharap Mereka mulai dari sekarang Sudah bisa mempersiapkan diri mereka Memanage pensiunnya Agar nanti Bisa juga menjadi Menjadi pengusaha-pengusaha yang Pak Sarizal Seregar namanya Yang dari Yang dari CWD Iya Betul Itu mantan direktur dia Dulu di kereta api Iya Tapi hari ini juga ada Satu orang Yang Belum lama ini pensiun Baru setahun terakhir ini pensiun Nah nanti mungkin Bisa juga di Wawancarai oleh Oleh Serebis Seperti apa dia sih Yang mempercapkan pensiunnya Iya Berapa orang sih Pak Ini peserta yang Hadir di acara workshop ini Kita mengundang dari setiap DPD itu ada dua orang Tapi sebenarnya ini sudah hadir Sudah 40 orang yang hadir 40 orang melebihi Sudah melebihi Undangan Kalau undangan kita sebenarnya lebih kurang 35 Luar biasa sambutannya ya Pak Ini masih banyak di kantor pusat ini Yang pengen ikut Iya Antusiasi mereka sekali Tapi ini kan keterbatasan ya Jadi mudah-mudahan nanti Awal yang baik ini Bisa berlanjut Bisa kita selenggarakan lagi Di angkatan berikutnya Amin Amin Karena Ini salah satu Niat baik ya Pak Iya dari serikat pekerja Agar kawan-kawan saya nanti Botol-botol siap Dalam menghadapi tim Makanya mereka Antusias sekali Jadi ini Nantinya akan menjadi Agenda rutin ya Pak Yang akan diselenggarkan Apakah nanti oleh STK Atau oleh manajemen Barangkali gitu ya Pak Betul Insya Allah Ini akan terus berlanjut Apakah nanti ada Dari serikat pekerja Maupun dari manajemen Tapi saya yakin Manajemen Akan Mau Men-support Menjelenggarkan acara ini Nah ini hanya permulaan Ini hanya permulaan Pembuka lah Kata orang Jadi Jalannya sudah ada Ya mudah-mudahan nanti ini Akan berlanjut lagi Dengan Apa Pelatihan-pelatihan berikutnya Mungkin malah waktunya Bisa lebih lama Saya berharap sebenarnya Ini hari ini hanya satu hari Ini hanya sekedar Men-support Memotivasi Tapi saya berharap Kedepan Itu minimal Tiga hari Betul Agar selain dari Pengetahuan di dalam Di dalam ruangan Tentunya mereka juga Akan melihat Punjungan Kalau perlu ada prakteknya Ya betul Ini harapan saya ke depan Tapi saya yakin Direktur SDML sekarang Akan Men-support ini Amin Demikian Pemilisan strategis Dimanapun Berada Tadi Kita sudah Pewancara langsung Dengan Pak Safi Adi Seperti Ketua Umum SPKA Kereta Api Indonesia Yang merupakan Inisiator Dari pertanggungan Acara ini Demikian Liputan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai jumpa